Kita pilihan berikutnya, sodara. Gelapkan uang kantor demi judi. Seorang pria di Bengkulu lapor ke polisi dengan berpura-pura jadi korban pencurian kehilangan uang kas kantor 28 juta rupiah. Nyatanya, uang tersebut habis karena tersangka kalah main judi online. Seorang pria di Bengkulu digirim polisi ke tempat tinggalnya untuk menemukan sejumlah barang bukti kasus pencurian uang 28 juta rupiah. Pria ini jadi tersangka, usai ketahuan membuat laporan palsu kepada polisi. Awalnya pegawai kantor notaris ini mengaku kepada polisi kalau uang kantor yang dititipkan kepadanya senilai 28 juta rupiah hilang dicuri. Namun upaya tersangka sia-sia. Sejak awal, polisi sudah mencurigai gerak-gerik tersangka. Polisi lantas mengecek ponsel tersangka dan menemukan uang senilai 28 juta rupiah habis karena tersangka kalah main judi online. Berusaha menutupi kesalahannya. Tersangka lantas berbohong kepada bosnya. Ketidak beresan lah baru itu. Akhirnya kita coba cek HP-nya. Kita cek HP di sana. Di sana kita temukan ada beberapa transaksi yang mencurigakan. Dari situlah kita interogasi kembali. Akhirnya pelaku mengakui bahwa uang sebut sudah dihabiskan. Sebenarnya 28 juta itu untuk judi online. Kemudian ada hasil menang untuk beli mas. Kemudian pelaku men-setting skenario yang seakan-akan ada pencurian atau pembungkulan rumah di kantor notaris sebut. Dari hasil penggeledahan rumah tersangka, polisi mengamankan uang senilai 4 juta rupiah dan sejumlah perhiasan. Atas perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman 4 tahun penjara.